Banyak teman-teman perempuan di Indonesia ini Di wilayah-wilayah tertentu itu mereka mengalami pernikahan kontrak, pernikahan siri Dan itu memang terjadi dengan banyak faktor Kenapa terus aku membawa karya-karyanya banyak unsur-unsur lokalnya Karena memang itulah yang terjadi Aku memang dari latar belakangku keluarga Jawa Mereka sangat menghargai betapa dedikasi seorang perempuan untuk keluarga itu seperti apa gitu Dan dia memandang dirinya sebagai martabat perempuan itu seperti apa Mbak Dita kan pernah ke Hongkong Pernah ke Hongkong, ke Singapur, ke Filipin Itu kan banyak PKI Mengeluh Kita bangsa Indonesia ini wanitanya terutama Banyak yang mendapat perhatian tidak adil Apalagi yang Misalnya mereka sudah menjalani nikah siri Itu menjadi perhatian buat Mbak Dita Untuk memikirkannya, untuk membantu sahabat dan para kemarinnya Mbak Dita juga bisa keluar dari Sampai Mbak Dita itu berubah langsung Dengan komras perempuan Istilahnya berdikusi lah gitu ya Selamat datang di pembukaan pamerannya Andhita Purnama Pameran ini sangat penting sekali Bagi Cemara Enam Galeri Museum Di mana memang kami selalu mengangkat karya-karya dari para perempuan berupa Yang mana memang sejak tahun 1993 Berdiri dengan Cemara Enam Galeri Kami fokus terutama pada karya-karya perempuan berupa Ada duduk-duduk karya Liga dan Joni Terus saya bisa merasakan ada Ada satu pertarungan Dan pertarungan antara ini dalam pembicaraan material Bagaimana pemilihan material itu sangat excellent Karena Andhita tidak hanya menciptakan sebuah nilai-nilai estetis saja Tapi Andhita menciptakan sebuah mode bahasa yang dia tahu Dan nanti ada nilai-nilai itu ditransfer ke audien Dan saya bisa merasakan bahwa dia mencerahkan Tiga dan Joni dalam versi yang sangat individual Yang ditambahkan Tiga dan Joni memang bisa dimenuhikan bermacam-macam Dan saya sangat senang bisa melihat kali itu Dengan menggunakan batu dan kertas Yang secara jauh itu seperti mirip Tapi sebetulnya itu sebuah perlawanan yang antara yang rajin dan yang keras Dan itu juga bisa mereflesikan dari pengalaman dia Bagaimana perempuan di asosikan selalu di dapur Padahal dana maranda untuk di dalam Sekarang itu harus equal Harus kasar dan support Untuk saya waktu saya bertemu dengan Ditya yang dari awal Sesuatu yang menurut saya menarik Dia orang modern girl Dia sangat dalam dunia momen sakral Saya lihat dari dulu dia musisi, rocker, student Dia kan very contemporary Tapi tetap tradisi Jawa Prinsipnya Jawa itu sesuatu yang sangat penting untuk dia Maka sekarang saya lihat bagaimana ada intersection Antara tradisi yang begitu kuat dan punya konsep perempuan ideal Dengan perempuan modern Bagaimana dua-duanya itu bisa bertemu di dalam satu perempuan Dan bagaimana itu exist dan bagaimana dia bernegosiasi hidup modern Dengan harapan modern Tapi membawa prinsip lama Dan saya pikir dia tidak mau karya ini tentang Juga tentang personal Tapi bagaimana dia bisa membicarakan landscape perempuan Jawa Setelah menulis catalog Saya banyak pikir tentang karya Lingga dan Yoni Yang ada batu sama kertas Dan saya pikir karya itu Mungkin dari seluruh pemeran ini itu karya yang paling eloquent Untuk membicarakan hal itu Karena dia membawa simbol yang sudah exist selama Yoni dan Lingga Sesuatu yang semua orang bisa paham Tapi dia tahu itu masih ada suara di dalam momen sekarang Selamat ya Semoga selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih